Intro Assalamualaikum teman teman balik lagi di channel Manggihin apa kabar kalian siang hari ini semoga tetap sehat dan ya siang ini kita mau masak petai selong atau petai cina biasanya disebutnya dan rencananya kita ambil dulu nih ke tempat Manggujang terus nanti kita masak beberapa masakan sih ada 3 macam masakan rencananya, kalau kalian penasaran ikuti di kegiatan kita selanjutnya ini boleh diambil gak teh? boleh boleh siap kan baik potong yuk wah lubut mana kereseknya minta kereseknya ya Allah udah minta petainya minta plastiknya jangan kagum sodako sekalian sampai tuntas kereseknya dahannya jadi yang senangnya ketua belum ini pak? udah ya? ya, sedang ini eh, enak sih Manggujang minta kenapa ada Manggujang nih? kan lagi makan tadi Mangga ngomong-ngomongnya udah kenyang baru gak ngawar baru makan lagi nyilin oh kira ini sedang makan Manggujang udah, cukup cukup? cukup udah tuh ini sekarang kita lagi ngupasin petai selongnya nanti kita mau buat sambal petai selong bakwan petai selong sama sayur petai selong cepet ya caranya loh caranya anda seret tuh oh udah ada tuh yang bilangnya astagfirullah udah mau dikit ketonca tuh coba bisa belum ini 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 ah wuuh bisa mah kandiru mah bisa ini petai selongnya udah siap kita kupasin sekarang kita mau buat bumbu untuk bakwan dulu ini ada bawang putih 2 siu siung ketumbar ada merica sama bawang merah 3 siung ada iris bawang daunnya ada iris bawang daunnya ada daun ada irisnya kenapa bisa tuh nggak ada yang gede mah itu disana bekas itu baru kan ini bumbunya udah halus mau itu dek mas kompeti salong dulu dek kita haluskan dua genggam dari kira enggak diharuskan langsung aja diharuskan tapi enggak terlalu lemur asal ini aja nih ya supaya enggak ketiga enggak lari-lari kan licin dia ada bungkus luar udah nih masukkan aja senangis sedih kali kayaknya iya enggak bawangnya enggak daunnya sama aja biasa aja duduk-duk aja duduk kasih air air semuanya kira-kira lagi-lagi jauh kali sekarang kita mau buat bumbu untuk sambal petainya ini kita pakai teri ada cabai merah satu siung bawang putih sekitar enam siung bawang merah kita pakai cabai rawit karena suka pedas pakai garam udah ngapain deh aduk adonan aduk terus deh sudah matang deh goreng nyalakan apinya ini sambalnya udah halus sekarang kita aduk bumbu sayur ini kita kesinikan sambalnya oke langsung buat sayur ini ya oke langsung buat sayur ini ya oke langsung buat tumbar ini langkuas sama serai sama salamnya nanti kita reprek biasa biasa si garam gak pernah terlewatkan biar cepat lembut ini bumbu untuk sayur ini bumbu untuk sayur sayur apa sayur bening sayur apa sayur santan lupa lagi namanya peti selong suka inget ke lantoro jadi ingetnya peti selong di dalam tuasnya kita geprek sama serai tinggal siap-siap kita masak kayaknya minyaknya udah matang coba dicek coba coba aja tes pakai ini satu dulu oh udah tipis nih bikin tipis tipis pak itu bukan tipis itu kayaknya berpisah kayaknya gak sengaja itu soalnya adonannya agak cukup biar yang buat adonannya kabur kemana itu ya buat adonan kabur mau sekolah dia sekolah tidur sekolah online sekolah online ini nampaknya bawahnya udah matang kita angkat pak taruh sini pak taruh sini mana adonannya ini adonan adek coba yang punya itu yang punya hajat bapak mutu mundur dulu bukan ya waktu jadinya wah peyek ini mah pakai di si ah di atas aja agak di itu kan serrrr dilabat kali biarin agak tipis lah percaya lama percaya aja kasih kepercayaan bakal indah pada waktunya kayaknya menanggung juga ya wah memboknya deh harus terjun ini nih 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 nah di atas aja tuh contoh semukan aja ya turun cukup emang menunggu kering eh menunggu kering cukup emang lah cukup kayaknya daripada siram minyak nanti nunggu ini capa sendiri kalau nanti nah disiram saya menegok minyak panah biar yang itu juga cepet tinggal satu lagi bahwanya datang kita angkat ini kita kurangi minyaknya jangan diterap di situ menaruh minyak sejas kena tangan aku bapak ya Allah maka lupa lagi lupa lagi langsung kita angkat kita goreng bumbu setelah bumbunya wangi kita masukkan salam kita masukkan juga peti selong sama jatuh muda jatuh muda kali ya itu mah ya yang belum ada usinya setelah sayuran melayu kita masukkan sambungnya sayur peti selongnya udah mateng sekarang kita angkat kita siap-siap lagi panas air-air panas biar sehat coba ini bakwan peti selong jadi seram ya tadi udah baca doa belum 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 ini peti selong baru kali ini makan bau enggak rasanya enak juga kok eh udah uang 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 baru diangkat yang manas uang mulai uang uang iya balap bala barang uang 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 waduh tadi mah yang sayur pak yang panas itu sambal emang enggak pak sama sambal aja dong tempe itu agak lama tuh bakwan lagi bakwan lagi kasihan pak bakwan samal bakwan samal Hai keharikannya ya kan baik-baik aja menengah yang buka anak-anak bismillahirrahmanirrahim sama dulu Hai agak lari dari rasa bakwannya Hai eme asal jangan lari dari kenyataan aja apa sih bahasa mamani berat kali udah kurang sama aja kan bakwan enggak katanya beda entah karena si putihnya itu enggak bisa kering gitu ya iya temen-temen lihat yang terasa putih selong yang disambal iya ini sayur enggak oh iya yang melawan kalau sama tempe ketika ya Ini memang udah harusnya mau cabai golonongan Ya pak Cabai golonongan dibelituk Buat Ini apa nih? Daging Astagfirullahaladzim Hmm kan Tentu lagi Tentu lagi Tentu lagi Bapaknya kenapa tempel itu Hmm Cucanya panas temen temen jadi Minum-minum terus Mereka Main Tentu lagi Manzang Sin lift Mudup Heart selamat menikmati 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 mantap teman-teman mantap sekali panas udah habis semua ini ringet doang akan masak siang-siang terima kasih telah menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati